Intro Shalom, selamat pagi untuk kita semua, salam sehat, kiranya kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan Bapak Ibu Jemaah Tuhan kita akan bersama-sama mensyukuri, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan Di pagi hari ini akan membaca merenungkan firman Tuhan Tetapi sebelum itu mari kita meminta pertolongan dalam doa kita berdoa Di pagi hari yang indah ini Tuhan, sungguh kami bersyukur kami memiliki Allah yang baik Kami memiliki Allah yang hebat, yang memberikan kami kekuatan, kesehatan, yang boleh menjaga kami Hingga pada pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan penuh kemampuan yang asalnya hanya daripada Tuhan Bapak kami dalam kerajaan sorga Saat ini kami akan memulai aktivitas kami Tapi sebelum itu kami mensyukuri kasih Tuhan dan kami akan membaca merenungkan firman-Mu Kuasai kami dengan kuasa roh kudus Tuhan Sehingga kami pun boleh dimampukan untuk mengerti, memahami firman Tuhan saat ini Berkati kami semua Tuhan, dalam Kristus kami berdoa Amin Bapak Ibu Jemaah Tuhan, pembacaan kita sesuai dengan renungan harian teraya Dari kejadian 14, ayat yang ke 7 sampai ayatnya yang ke 24 Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pertemuan Abram dengan miliki sedek Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedor Laomer Dan para raja yang bersama-sama dengan dia Maka keluarlah Raja Sodom yang menyongsung dia ke lembah Shawe Yakni lembah raja Meliki sedek Raja Salem membawa roti dan anggur Ia seorang imam Allah yang maha tinggi Lalu ia memberkati Abram Katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi Pencipta langit dan bumi Dan terpujilah Allah yang maha tinggi Yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu Lalu Abram memberikan kepadanya sepersepuluh dari semuanya Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram Berikanlah kepada aku orang-orang itu Dan ambillah untukmu hari harta benda itu Tetapi kata Abram kepada Raja Negeri Sodom itu Aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi Pencipta langit dan bumi Aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu Sepotong benang atau tali kasut pun tidak Supaya engkau jangan dapat berkata Aku telah membuat Abram menjadi kaya Kalau aku jangan sekali-kali Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini Dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku Yakni Aner, Eskol, dan Mamre Biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing Demikianlah firman Tuhan Dikatakan berbahagia kita yang benar-benar Membaca dan merenungkan firman Tuhan Amin Bapak Ibu Jemaah Tuhan Tema yang diberikan Menurut rendungan harian teraya pagi hari ini Yakni bersyukur atas pertolongan Tuhan Ungkur resumanga pak tunduan napuang Bapak Ibu Jemaah Tuhan Dan ketika kita berhasil Meraih sesuatu yang kita inginkan Itu dapat menjadi kebanggaan tersendiri Dalam hidup kita Karena itu tidaklah mengherankan Ketika hari ini Kita banyak menjumpai orang yang berhasil Tetapi kemudian lupa diri Bahkan cenderung sombong dan membangga-banggakan Apa yang telah ia raih Namun tidak demikian halnya dengan Abram Kita melihat Ketika Abram berhasil mengalahkan Kedor Laumir Dan ketika miliki sedek Yang adalah seorang imam Allah Yang maha tinggi datang kepadanya Dan memberkati Abram Abram tidak membangga-banggakan dirinya Di hadapan miliki sedek Dan raja-raja yang bersama-sama dengannya Namun ia justru menunjukkan Sikap seorang yang beriman kepada Allah Dan belajar untuk bersyukur Bahwa apa yang telah ia raih Bukan karena kekuatannya Tetapi kekuatan yang ia peroleh dari Allah Dan karena itu Apa yang ia dapatkan Dipersembahkan kepada Allah Dengan memberi sepersepuluh Kepada imam Allah yang maha tinggi Bahkan Abram tidak mau mengambil Dari apa yang memang bukan menjadi haknya Ketika ia mendapat tawaran Dari Raja Sodom Bapak Ibu Jemaah Tuhan Di sisi lain Abram tidak melupakan Orang-orang yang turut menolongnya Baginya mereka pantas Untuk mendapatkan apa Yang menjadi bagian mereka Jemaah Tuhan yang kekasih Apa yang dilakukan oleh Abram Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan Atas hidupnya Kita pun belajar Bahwa kalau hari ini Besok Atau kedepannya Kita berhasil Firman Tuhan mengingatkan kita untuk bersyukur Dan tidak melupakan pertolongan Tuhan Yang selalu datang Tepat pada waktunya Terpujilah nama Tuhan Oleh firman Tuhan saat ini Amin Bapak Ibu Jemaah Tuhan Kita bersyukur Boleh didengarkan firman Tuhan Di pagi hari ini Mari kita memulai Hidup kita pagi hari ini Dengan meminta pertolongan Kepada Tuhan Dalam doa Kita berdoa Bapak kami dalam kerajaan sorga Sungguh kami bersyukur Bersuka cita Oleh karena sebuah kesempatan yang baik Tuhan berikan bagi kami Saat ini kami boleh merenungkan firman Firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami Untuk boleh mensyukuri Kebaikan Tuhan dalam hidup kami Apapun yang telah kami lakukan Kami percaya itu semua Oleh karena pertolongan Tuhan Bapak dalam kerajaan sorga Pada hari ini pun kami akan memulai kegiatan kami Ada yang bekerja Ada yang bersekolah Ada yang melakukan kegiatan Yang sudah direncanakan Kami hanya bisa berencana Tuhan Tetapi hari ini Merupakan hari yang rahasia bagi kami Kiranya semuanya boleh kami lalui Oleh karena pertolongan Tuhan Yang selalu nyata dalam hidup kami Kami meyakini dan memimani Bahwa Tuhan akan terus bersama-sama dengan kami Terima kasih Tuhan Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan bagi kami Ini hidup kami Tuhan Ampuni salah dan dosa kami Dan kami bersama-sama Mengharapkan pertolongan Tuhan bagi kami semua hari ini Berkati kami semua Tuhan Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Sekian rendungan harian pada pagi hari ini Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua Dalam memulai kegiatan kita masing-masing Tuhan memberkati Shalom untuk kita semua Selamat menikmati